selamat menikmati dan ada aquades untuk alat yang digunakan yaitu ada pengadu kaca spatula, pipet ukur 1mm pipet ukur 10mm propipet labu ukur 100mm dan 50mm terus ada glass baker 100mm dan ada kaca arloji jadi yang pertama dilakukan itu pembuatan larutan induk 100ppm yang pertama itu kita nimbang padatan COSO4 sejumlah 0,019g kemudian padatan ini ditambahkan dengan larutan HNO3 pekat 0,6mm ditambahkan lagi sama aquades beberapa sedikit aja terus kemudian larutan ini ini udah penambahan antara padatan COSO4 HNO3 sama aquades kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur glass baker yang dipakai dibilas dulu pakai aquades kemudian dihancurkan menggunakan aquades sampai tanda batas kalau sudah tinggal digojok nah ini larutan induk CU 100ppm untuk prosedur yang kedua yaitu pembuatan larutan baku CU 10ppm langkah yang pertama yaitu Mipet 10mm larutan CU yang 100ppm tadi dimasukkan ke dalam labu ukur 100mm kemudian diajarkan menggunakan aquades sampai tanda batas kemudian digojok jadi ini sudah jadi larutan baku CU 10ppm oke untuk prosedur selanjutnya kita akan membuat larutan derat standar dari konsentrasi 0 sampai dengan 10ppm yang pertama larutan baku 10ppm kita tuang ke dalam glass baker untuk memudahkan pemipetan tuang secukupnya saja oke oke kemudian siapkan pipet pertama untuk larutan in darat standar 2,5ppm kita pipet sebanyak 2,5ml liter kemudian untuk prosedur selanjutnya sama kita pipet sejumlah 5ml 5ml tak kalau sudah tinggal kita encerkan menggunakan aqua dash untuk larutan konsentrasi 0 hanya kita isi dengan larutan pengencer atau aqua dash kemudian 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 kita seka menggunakan kertas seka atau kertas saring seka pinggir atau lapisan di dindingnya saja ya jangan sampai kertasnya masuk ke larutan udah? kalau sudah kita gojok untuk prosedur selanjutnya sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tinggal kita uji di spektrofotometer serapan atom oke untuk prosedur selanjutnya penentuan sampel pertama kita ada sampel uji kemudian langsung saja kita pipet sebanyak 2 mili liter sampel uji ya kita lakukan pengulangan sampel sebanyak 3 kali atau triplo selanjutnya kita hancarkan menggunakan akuades sampai tanda batas selesai kita gojok untuk prosedur selanjutnya kita akan melakukan pembuatan standartan spike pengulangan sebanyak 2 kali pertama kita pipet sampel sebanyak 9 mili liter selamat menikmati oke selanjutnya kita tambahkan larutan induk 100 ppm 1 mili kita larutkan dengan aku ada sampel tanda batas digocok sampai homogen selesai halutan diuji pada spektrofotometer selapan atom selesai oke sekarang kita lanjut ke pengujian menggunakan SSA atau spektrofotometer selapan atom yang pertama kita hidupkan dulu kita buka program di komputer namanya AA Winlab analisis kita tunggu sampai muncul jentang warna hijaunya ya nah kalau udah kita ke pengaturan lampu pilih tulisan lamp auto film ya untuk pengaturan lampu kita sesuaikan dengan parameter uji kita parameter uji kita adalah CU kita setting oke sudah kita close lalu kita ke deskripsi mode di method kita pencet method oke karena belum ada method ya di komputernya jadi kita buat method terlebih dahulu klik new element kemudian pilih parameternya parameter CU oke kemudian untuk name methodnya silahkan diisi analisis CU kemudian oke nah untuk method descriptionnya silahkan diisi pengujian pengujian CU dalam air nah udah kemudian wavelengthnya disesuaikan kemudian read timenya silahkan disesuaikan dengan instruksi kerja SSA kemudian kemudian nah betul sekali nah kemudian untuk upset flownya itu silahkan disesuaikan dengan instruksi kerjanya juga yakni 2 banding 10 asetilnya 2 udaranya 10 sudah kalau sudah langsung ke kalibrasi nah untuk kalibrasi kita pilih zero intercept linear kemudian untuk maksimalnya desimalnya seperti itu 3 untuk kalibrasi unitnya itu adalah ppm kemudian kalau sudah kita ke standar konsentrasi nah disini silahkan dituliskan sampel idnya misalkan standar 1 sampai standar 5 seperti itu untuk konsentrasinya silahkan tuliskan konsentrasi yang telah dibuat yakni dari 0 ppm sampai 10 ppm 10 7,5 kemudian untuk membuat sampel info klik save oh sebelumnya jangan lupa di klik save metodnya oke close nah kemudian untuk membuat sampel infonya pilih kotak yang bernama sim 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 sampel info nah itu loh disingkat ya maaf ya maaf ya teman-teman kalau sudah pilih sampel info di deskripsinya diisikan dengan nama file yang akan kalian buat misalkan nih seperti pengujian CU dalam AIR seperti itu ya kemudian untuk sampel ID diisikan nama tiap sampel seperti sampel 1 sampel 2 sampel 3 sesuai dengan pengulangan sampel ya atau mungkin kalian punya variasi sampel ya silahkan tuliskan di ID sampel atau sampel ID oh sekalian dengan spike nya juga ya berarti spike 1 dan spike 2 oke kalau sudah klik save save us sampel info nah isi nama sampel kalian analisis CU sudah sudah oke close kalau sudah ke membuat workspace membuat workspace kita klik manual kemudian result data set name result data set name diisi dengan nama file sampel kemudian klik result kemudian klik result terus bisa disesuaikan ya bisa diatur-atur letak kanan kirinya oke selanjutnya kita hidupan flame nya oke pertama kita blank terlebih dahulu menggunakan lalu tanap wades oke kemudian dilap masukkan ke larutan standar pertama apa oke oke yeah i kita lak lagi terima kasih kemudian kita lanjut ke sampel ngasih sampel kita masukkan ke sampel yang pertama tujuan pengalapan untuk meminimalkan kontaminasi ya antara satu sampel ke sampel yang lain setelah selesai dimatikan flame-nya oke kemudian matikan lampu dengan cara karnnya dijadikan 0 oke selesai 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 selesai